Sementara itu saudara, meski angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi di perairan utara dan barat Sabang Aceh Sabtu pagi, pasokan LPG dari Banda Aceh ke Sabang tetap berjalan lancar. Hanya saja, dari biasanya waktu tempuh 2 jam kini mencapai 3 hingga 4 jam. Pasokan LPG dari Banda Aceh menuju Sabang yang diberangkatkan dari dermagalam pulau Banda Aceh menuju baluhan Sabang masih berjalan lancar meskipun waktu tempuh lebih lama. Dalam sehari, agen resmi Pertamina membawa 1.200 tabung gas LPG baik yang subsidi maupun non-subsidi. Meskipun angin kencang dengan gelombang tinggi mencapai 2 meter lebih, pasokan tetap berjalan dikarenakan pasokan gas dari Banda Aceh menuju ke Sabang hanya memiliki 1 agen resmi. Mobilisasi ini dilakukan menggunakan 1 bot kayu, setiap hari berlayar 2 hari sekali. Biasanya bot LPG berangkat dari dermagalam pulau Banda Aceh pada pukul 7 pagi serta akan langsung kembali ke Banda Aceh pada sore harinya. Terutama sekali dengan cuaca, dengan cuaca, angin, apakah angin, apakah gelombang, hujan. Tapi Alhamdulillah yang sudah-sudah berjalan 2 tahun ini aman, selalu kita terpenuhi. Kalaupun tidak bisa berangkat pada saat hari itu, kita tunda beberapa jam atau 1 hari, besoknya yang ketinggalan kita berangkat double. Cuma kalau dari segi sarpas kita, tentunya kita harus melengkapi surat-surat segala surat-surat izin bot, dokumen-dokumen daripada barang yang kita dapat. Sudah 10 tahun lebih agen resmi ini membawa gas LPG subsidi maupun 6 subsidi ke Pulau Sabang. Botnya pernah tenggelam saat gelombang tinggi serta angin kencang beberapa waktu lalu di perairan Sabang. Resiko seperti ini tetap harus dilakukan agen LPG resmi Pertamina ini.